Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, channel manik teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja relay elektromagnetik. Relay adalah suatu alat yang memiliki saklar atau suite, dimana saklar pada relay dioperasikan menggunakan tegangan listrik, tegangan AC, atau tegangan DC, tergantung koil pada relay. Berikut bentuk fisik relay dan simbol relay. Ini contoh bentuk fisik relay elektromagnetik. Simbol dasar pada relay, simbolnya seperti ini, disini ada koil, dan yang ini kontaknya, dimana kontak pada relay memiliki kontak NO atau normally open, yang artinya kondisi kontaknya dalam keadaan terbuka seperti ini, atau kontaknya terputus. Kontak NC atau normally close, yang artinya kondisi kontaknya dalam keadaan tertutup seperti ini, atau kontaknya terhubung. Jadi perlu diingat, kontak NO, kontaknya terputus. Kontak NC, kontaknya terhubung. Prinsip kerja relay elektromagnetik Jadi sebelum kita lanjut untuk prinsip kerja relay, ada baiknya kita harus mengetahui komponen-komponen utama yang ada pada relay. Oke, yang pertama disini ada koil, koil yang berupa gulungan atau lilitan. Nah dari lilitan koil ini, ada 2 keluaran kabel, neutral, dan line, jika koil tegangan AC. Dimana jika koil tegangan DC, maka ada tulisan polaritas place dan polaritas min. Nah di video ini, kita simulasikan koil tegangan AC, yaitu 220V. Nah kemudian di tengah-tengah koil ini ada iron core yang terbuat dari besi. Armature, armature yang terbuat dari plat besi. Ada spring, dan kontak point. Nah disini kita lihat kontak pointnya, yang di atas kontaknya dalam keadaan terhubung. Normally close. Yang di bawah kontaknya dalam keadaan terputus. Normally open. Dan yang di tengah yang menyatu dengan armature sebagai common. Oke, kemudian kita lanjut untuk cara kerjanya. Nah disini, neutral dan line dari sumber 220V. Neutral dari sumber tersambung ke neutral koil. Dari output MCB tersambung ke line koil atau untuk fasa koil. Nah jadi cara kerjanya, ketika MCB di on maka fasanya akan menuju koil relay. Koil di alir tegangan dan mengubah besi ini menjadi magnet. Maka armature ini akan tertarik dan menempel ke besi ini. Sehingga kontaknya akan berpindah dari atas ini ke bawah. Yang di bawah menjadi close. Yang di atas menjadi open. Ketika MCB di on. Oke, kita simulasikan MCB di on. Fasanya menuju koil relay. Koilnya di alir tegangan dan besi ini menjadi magnet. Dan armature tertarik dan menempel ke besi. Sehingga kontaknya berpindah. Yang di bawah menjadi terhubung atau close. Yang di atas menjadi terputus atau open. Nah jadi ketika MCB di off. Ketika MCB di off maka spring ini akan menarik armature ini. Sehingga kontaknya berpindah menjadi ke atas. Yang di atas menjadi close. Yang di bawah menjadi open. Ketika MCB di off. Oke, kita simulasikan. MCB off. Spring ini menarik armature. Dan kontaknya berpindah ke atas. Yang di atas menjadi NC. Yang di bawah menjadi NO. Oke, kita coba sekali lagi. Ketika MCB on. Maka besi ini menjadi magnet dan menarik armature. Dan menempel ke besi ini. Sehingga mengubah kontaknya. Yang dari atas menjadi ke bawah. Yang di bawah menjadi terhubung atau close. Yang di atas menjadi terputus atau open. Ketika MCB di off. Kontaknya kembali ke posisi normal. Oke teman-teman. Prinsip kerja relay elektromagnetik kira-kira seperti itu. Jadi, coil pada relay bisa dialiri tegangan AC atau bisa dialiri tegangan DC. Tergantung coil pada relay yang dibuat dari pabriknya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.